Oke guys Ini ada komentar juga ya bertanya Gimana cara pasang bata begini Udah setinggi gini Tapi tidak robo ketika proses susung batanya ya Dan akhirnya ini juga Kembali memecahkan mitos bahwa Selama ini kita punya angkapan Naik 1 meter cor kolom Kemudian 1 meter lagi cor kolom Supaya ketika proses naik bata tidak robo ya Dan ini sudah hari keempat Dan setiap hari di pekambar itu Sekarang hujan terus, hujan angin, hujan lebat lagi Tapi ini masih kokoh ya Jadi kita mau belajar Gimana cara dia tekniknya Ketika pasang bata setinggi ini Tapi tidak robo walaupun ada angin kencang ya Jadi yang pertama kalau kita perhatikan Ini tiang besi kolom ini Dia skor Nah itu ada skor lagi ya Jadi dia perkoko dulu di tiang besi kolom ini Yang belum dicor ya Kemudian yang kedua Anda kalau perhatikan Dia ada ikat kawat di bawah juga Nah ini ada ikat kawat dia ya Dan ini ada citar lagi Di kiri kanan sebelum batanya Supaya lurus semua Jadi pasangan bata ini juga lurus sampai ke atas Anda miring aja 1-2 cm misalnya Itu potensi robonya itu besar sekali ya Tapi kalau sudah pakai citar begini Artinya dia sangat lurus Sehingga tidak ada beban ke samping Yang bisa bikin roboh Kemudian nih Perhatikan ada angkurnya Setiap hampir 1 jengkal Dia ada angkurnya lagi kan Dari pasangan bata ke samping ini Jadi ini juga bisa memperkuat dia ya Kemudian ketika sudah naik bata nih Ada tambah skor kayu dulu Supaya lebih kuat Dia nahan semua bebannya Yang diikat ke besi kolom Jadi besi kolom harus pastikan dia Skornya sudah kuat Baru ketika naik bata ini Ada skor kayunya lagi dia ya Dan ini sudah terbukti 4 hari Jadi memecahkan mitos kita saat ini Proses bangun rumah Supaya tidak perlu lagi per meter-per meter Tapi ini memang tekniknya cukup rumit Tapi ada satu kelebihan Ketika anda cor kolom ini Perjumpaan dinding bata ini Dan cor kolom ini Bisa meminimalisir keretakan garis lurus Biasanya kalau kita cor kolom dulu Baru pasang bata Selalu ada garis retak lurusnya Itu kalau kita tidak main test dengan baik ya Jadi ini teknik yang dilakukan Yang bisa kita tiru Tapi memang ini memperrumit pekerjaan tukang Tapi hasilnya ada nilai plusnya tadi Menghindari keretakan garis ya Keset